Dikriminalisasi sampai pada akhirnya masuk ke pengadilan di Jakarta Selatan Karena proses itu katanya berjalan di Polres Jakarta Selatan Nah itu Pak, kalau ditanggapan Tanggapan kami, kami tentunya menghormati segala keputusan hukum Saat ini sedang berproses di pengadilan Nah tentunya kita lihat nanti proses persidangan seperti apa Proses penyidikan sudah selesai Kemudian dilimpahkan untuk proses penunggutan Setelah itu, setelah ditunggut kemudian ada proses untuk keputusan Apakah yang bersangkutan salah atau tidak Tentunya nanti kita kembalikan kepada Polres Hukum dan pengadilan Pak, dari pengakuan terdakwa Dia mengaku kalau mendapat kekerasan fisik dari penyidik Nah itu tahapannya gimana Pak? Kami tentunya profesional Tentunya bisa setiap orang bisa menyampaikan Namun kan tentunya perlu dibuktikan Kami tetap mungkin perlu dikoreksi atau seperti apa Namun sampai saat ini kami belum mendengarin Jadi pihak Polres Jakarta Selatan atau Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Itu belum mendapatkan informasi bahwa ada dugaan kekerasan Tapi Pak, kuasa hukum mengaku sudah mendapatkan pelaku yang sebenarnya Itu sudah membuat keadaan Itu prosesnya gimana Pak? Kita hormati saja proses hukum Jika memang ada upaya-upaya sesuai hukum Tentunya kita hormati Kita hormati seperti apa Namun tentunya kembali kepada proses persidangan Bagaimana pemeriksaan dalam persidangan Baik itu saksi, dokumen, bukti-bukti yang lain Sehingga hakim memutuskan seperti apa Nanti kita tunggu Berarti artinya tunggu kasus ini selesai Baru pelaku yang sebenarnya atau yang terlapor dari kuasa hukum ini ditanggapi? Untuk proses, apakah menunggu proses persidangan Tentunya nanti kita pelajari dulu Seperti apa Karena saya belum membaca laporan polisi yang dilayangkan Seperti mana informasi tadi Sebelumnya belum ada Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton